Bupati Bogor nonaktif sekaligus terdakwa kasus suap Ade Yassin akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Jumat besok. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, berharap hakim bersikap adil dan memberikan fonis bebas kepada Ade Yassin. Sementara kuasa hukum Ade menyebut selama persidangan tak ada saksi maupun alat bukti yang menerangkan Ade Yassin memberi suap. Tentu kami berharap agar majelis hakim melihat seluruh sisi fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan ini secara menyeluruh secara komprehensif sehingga putusannya itu mencerminkan sebuah putusan yang berkeadilan. Ya namanya pengacara secara umum pasti mengharapkan klien itu pasti bebas dan itu adalah harapan terbesar. Apalagi terhadap perkara Bu Ade ini jelas-jelas perbuatan yang didakwakan itu tidak terbukti. Ya itu bisa kita lihat dari semua fakta-fakta persidangan. Mulai dari saksi yang diajukan, bukti surat yang diajukan, semuanya tidak ada yang membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh JAPU itu tersebut adalah dilakukan oleh Bu Ade. Ya tentu harapan kami adalah harus harapan bebas. Sebelumnya, Ade Yassin didakwa memberikan sejumlah uang kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat. Diduga, suap diberikan agar laporan Keuangan Kabupaten Bogor tahun 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Terima kasih telah menonton!